selamat sore para netizen dimana pun kita berada salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua menarik sekali begitu ya kenapa Anies Baswedan hari ini sangat luar biasa begitu ya mulai dari rakyat kecil para ulama para kiai ya terus kemudian para habaib ya para habib dan para Gus Gus ya banyak yang mendukung Anies Baswedan ini magnetnya luar biasa begitu dan bahkan ada salah satu menarik ya dari puluhan komunitas relawan pro Prabowo di Bogor Raya pindah haluan dukung Anies Baswedan bayangkan ya selama ini saya menganalisis dari awal sudah jelas begitu bahwa mengapa pendukung-pendukung Pak Prabowo berada kepada Anies Baswedan karena banyak yang kecewa pada waktu itu salah seolah-olah masyarakat dihianati karena bergabung dalam pro pemerintah sebenarnya dalam demokrasi sah-sah aja sebenarnya begitu kan ya tapi saatnya sekarang banyak yang kembali hampir 60% begitu bayangkan begitu ya ketika ini lalu kemudian kalau ada tiga poros ada Pak Ganjar ada Anies Baswedan ada Pak Prabowo maju sebagai Pilpres di 2024 otomatis di putaran pertama ya antara Ganjar dengan Prabowo yang kalah begitu kalau Pak Prabowo kalah maka otomatis dukungan-dukungan semua yang yang fanatik terhadap Pak Ganjar akan mendukung Anies Baswedan inilah di putaran kedua ya Pak Ganjar bisa keok atau jangan-jangan di putaran pertama ya bisa keok begitu kan kita harus lupa terhadap para surfi-surfi hari ini begitu walaupun Anies Baswedan diurutan ketika tapi surfinya di situ begitu ya ya ngapain kita harus percaya pada surfi-surfi itu kan tergantung siapa yang bayar dan siapa yang sponsor begitu ya kan begitu logika kita begitu kalau netizen cerdas akan memilih orang-orang yang waras begitu ya bahkan seperti ini ya komentar-komentar netizen ini komentar-komentar netizen puluhan komunitas relawan pro Prabowo di Bogor Raya pindah haluan dukungan Anies Baswedan ya dukung Anies Baswedan lumayan ya banyak sekarang itu sebentar lagi mungkin pendukung-pendukung Pak Ganjar banyak yang keluar kemarin juga di situ pendukung Pak Ganjar yang ada di Jawa Tengah banyak keluar akan mendukung Anies Baswedan sangat luar biasa sekali begitu magnetnya begitu ya tumben gelora belum ngutip le narkosun semua akan Anies pada waktunya ya bagus ngapain dukung pecundang nggak konsisten ini komentar-komentar netizen ya rakyat ingin perubahan semakin dihalangi akan semakin besar betul ya dalam kondisi situasi dan kondisi hari ini lihatlah rezim-rezim pemerintah hari ini begitu ya Apakah anda yang tertawa hari ini belum menemukan atau menjadi belum menjadi dampak kepada dirinya begitu bahan-bahan pokok semakin naik apapun semakin naik kemudian pajak cash begitu kan bayar BBM cash terus bayar semuanya serba cash kok masih ada kerugian negara dimana begitu kan bukankah ini semua begitu kan untung begitu walaupun ada subsidi katanya kenapa tidak dimenimalisir secara baik kan begitu logika kita begitu bahkan ya wajar kalau masyarakat itu menginginkan perubahan begitu kan lumrah dalam demokrasi jika suara rakyat banyak ke Anies Prabowo pasti legowo siapapun yang siapapun ya dipilih oleh rakyat Prabowo pasti mendukung ya saya maaf beribu maaf tetap dukung beliau beda pilihan boleh dong kita tetap satu bendera merah putih betul ya silahkan yang anda dukung silahkan begitu kan ini negara demokrasi begitu jadi ada yang memang ya para cebong dan baster yang kemudian karena siduk mendukung si ACB dan CC lalu kemudian kepanasan dan panik disitu begitu yang ditebarkan adalah polarisasi begitu ya kalau memang dia tidak suka yang ngapain kita harus berbicara tentang polarisasi yang ada begitu ingat ya dalam demokrasi kita ketika menekankan polarisasi yang ada maka ini akan menjadi perpecahan luar biasa masyarakat diskat-skat begitu ya mau pilih yang si ACB dan CC begitu milisi A ditukung radikal radikul dan sebagainya begitu ditambah sebagai kadrun dan sebagainya inilah yang seharusnya punya prioritas tersendiri bagaimana cara memilih cara memilih pemimpin yang ada ya tergantung ya melihat dari kacamatanya melihat dari kacamata prestasinya begitu kan apa yang ia kerjakan apakah dia prestasi atau apa saya masih teringat apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan pada waktu itu melihat bahwa jangan melihat hanya sebuah janji tapi lihatlah di masa lalu apa yang ia kerjakan kalau memang janji-janji politik hanya diberikan tetapi tidak ditepati omong kosong ngapain kita harus memilih itu juga begitu kan kan begitu logika kita begitu kalau dibayar toh berapa kan kan begitu begitu ya sengsara lima tahun ya hanya sesat aja yang menikmati uangnya itu begitu maka jangan dipilih lagi orang-orang seperti itu baik anggota legislatif apalagi presiden begitu ya besok kalau Prabowo masuk putaran kedua besok satu barisan lagi ini banyak pro dan kontra tetapi mari kita baca ya terlebih dahulu beritanya seperti ini ini beritanya puluhan komunitas relawan pro Prabowo di Bogor Raya pindah haluan dukung Anies Baswedan ya dikutip dari FIFA puluhan forum dan komunitas relawan pendukung Anies Baswedan menyusun strategi pemenangan dengan menargetkan pembentukan seribu poskora ya posko relawan Anies di wilayah Bogor Raya bahkan yang meliput kota Bogor ya Kabupaten Bogor dan Cianjur para delawan yakni bikin ya bisa merebut suara wilayah yang pernah dimenangkan oleh Prabowo Subianto di Pemilu di 2019 bahkan hari ini simpul-simpul forum forum for Bogor Raya yang terdiri dari 46 simpul kumpul-kumpul bersama melakukan konsolidasi tentang strategi ke depan kemudian juga akan membutuhkan seribu poskora se Bogor Raya kata ketua poskora Ali Yusuf di Bogor pada hari minggu ini sangat luar biasa sekali begitu ya Ali mengatakan poskora terdiri di berbagai macam forum yang tergabung dalam forum antara jaringan simpul relawan Anies Baswedan Bogor Raya pendirian adalah poskora sebagai strategi relawan yang ingin mencoba mengasih seluruh wilayah di kota Bogor Kabupaten Bogor, Kota Kabupaten Sukabumi ya di Kabupaten Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur bahkan dia bahkan menarikkan Anies Baswedan dapat meraih dukungan sedikitnya 56% di tempat wilayah itu karena itu dia menarikkan dalam 3 bulan ke depan telah dihadirkan seribu poskora di Bogor Raya bahkan ini menarik begitu kan ketika melihat satu catatan penting ya orang akan masih menyelimuti siapa si sosok wakil Anies Baswedan kan begitu logikanya begitu jadi artinya banyak sekali yang melakukan ini begitu ada yang mengatakan bahwa apa namanya ada buho viva ada ahai dan sebagainya begitu tetapi melihat realitas dan perkembangan politik hari ini ya kalau kita amati bahwa ya bisa saja buho viva kalau dia mau begitu ya bahkan dia para relawan optimis katanya ada seribu poskora yang di wilayah Bogor Raya mampu menyumbang 56% suara hal itu berdasarkan survei dan tren media sosial dan laporan para relawan di daerah sedangkan di wilayah Jawa Barat dapat memenangkan 49% artinya apa? artinya mungkin di Jawa Barat akan kemenangan mutlak untuk Anies Baswedan ya sebagai Capres di 2024 bisa saja itu terjadi begitu ya karena begitu banyak relawan-relawan hari ini membentuk bekerja sama situ untuk memenangkan Anies Baswedan bahkan dalam pemilu presiden 2019 Bogor Raya merupakan basis mendukung pasangan Capres dan Jawa Pres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno maka para relawan optimis bisa membawa Anies menang di Bogor Raya demi ya dari kami hampir setengah dari mantan tim CES Prabowo 2019 sehingga mudah-mudahan teman-teman kami dan simpul bisa mengajak para konstituennya pendukungnya bergabung dalam tim kami di Anies Baswedan kami optimis itu katanya ya bisa saja itu menang begitu ya bahkan ya mengenal wakil presiden Laya mendampingi Anies para relawan menyerahkan sepenuhnya kepada dinamika politik dan keputusan Anies Baswedan kami dan relawan Anies Baswedan tegak lurus terhadap Bapak Anies Baswedan jadi siapapun yang terpilih kita akan ikuti dan akan kita sosialisasi kemasyarakat betul begitu ya inilah pemimpin relawan-relawan sejati begitu ya walaupun ya Anies apa namanya wakilnya Anies siapapun dia akan menerima begitu bayangkan ya saking cintanya kepada Anies Baswedan begitu artinya apa? artinya selama ini kalau kita melihat dari kalkulasi relawan-relawan yang ada dan bahkan ribu-ribu relawan begitu ya memungkinkan Anies Baswedan menang ya menang mutlak ya bisa saja satu putaran kan kira-kira seperti itu begitu mungkin itu yang kami sampaikan ya tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya salam para netizen, salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua jangan lupa di subscribe channel youtube Hodari Podcast Rakyat ini